Jika kita berhadapan dengan masalah-masalah seperti ini, memang jalannya adalah memperbesar pendanaan ITS dari sektor non-UKT, khususnya dari kerjasama industri dan atau dari APBN. Jadi jangan sekali-sekali kemudian UKT sampai membuat mahasiswa itu tidak bisa kuliah. Sebenarnya apa sih, Prof, bantuan dari ITS yang bisa mengujudkan BDD bisnis ini untuk terrealisasikan? Tentunya sebagaimana tadi bridging dengan industri, mencarikan pendanaan, kemudian memberikan bantuan perlindungan terhadap hukum dan lain sebagainya. Dalam tahun 2030, jumlah mahasiswa ITS akan naik sekitar 35 ribu. Tentunya ini akan menimbulkan sebuah masalah yang baru terkait dengan penyediaan lahan parkir. Kantong-kantong parkir terpusat, di mana kemudian kendaraan akan masuk menuju ITS berhenti di sana, dan elektrik setel bas akan kemudian mengangkut sifritas akademika untuk bertransportasi di dalam kampus. Upaya meningkatkan mahasiswa dapat kita lakukan melalui program pendidikan jarak jauh. ITS harus mampu membangun 100 mas kelas untuk bisa mensukseskan program BDD ini. Untuk meningkatkan jumlah publikasi ITS, ada beberapa strategi yang harus kita lakukan. Membangun riset konsorsium, melakukan kerjasama untuk memanfaatkan fasilitas mitra industri, dan yang ketiga adalah melakukan kerjasama untuk menggunakan fasilitas dari pergeruan tinggi mitra kita di luar negeri. ITS akan mampu melakukan 44 program untuk revitalisasi lab di ITS. Mudah-mudahan ini akan meningkatkan kualitas luar negeri riset, kualitas akademik, dan pada saat yang sama memperbesar potensi penerimaan ITS dari kerjasama industri. Di tahun 2035, ITS ditetapkan sebagai Entrepreneurial University. Salah satu program yang menarik adalah riset inversi, di mana DIKST, DRPM, PT ITS itu harus duduk bersama, mendesain program hibah riset revoltsing jendering. Tenaga kependidikan memiliki peran yang sangat vital dalam peningkatan kualitas layanan akademik dan non-akademik di ITS. Karena itu, ITS harus terus-menerus mendorong dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk kemudian meningkatkan kapasitas mereka melalui pelatihan. Dan kemudian, mereka harus diberikan kesempatan untuk menempati jabatan struktural sebagaimana yang telah diatur oleh SOTK ITS. Jika ini bisa kita ciptakan, maka cita-cita ITS menjadi world class university akan sangat didukung oleh kompetensi daripada tenaga kependidikan kita. Saya, Ketut Buddha Artana, ingin mendorong kebersamaan dalam pengembangan inovasi, tata kelola, dan akademik untuk mencapai kesejahteraan dan unggul dalam akselerasi dan transformasi. Karena bersama KBA, kita kuat!